semua. Sepanjang perjalanan Tuhan Yesus dari Galilea ke Yerusalem, itu kan ada cerita panjang lebar dari bab 9 ayat 51 nanti sampai ke bab 19. Ya praktis ini bagian terbanyak atau terbesar dalam Injil Lukas ya. Dan kemudian ada banyak pengajaran yang disampaikan dalam perjalanan itu kepada orang-orang yang mengikutinya. Nah kita sudah melihat di pertemuan yang lalu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan relasi dirinya dengan orang-orang berdosa. Nah malam ini kita akan melihat ya satu tema lain lagi yaitu berkaitan dengan kekayaan. Jadi kalau mendengar teks ini nanti ya kita belajar Bapak Ibu saya ngomong sama orang-orang kaya nggak enak. Terus kira saya nyindir-nyindir. Nggak saya tidak menyindir siapapun dan saya tidak akan berpikir negatif sama sekali. Tapi sebaliknya kita belajar dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nggak perlu mengatakan saya kaya, orang lain tidak kaya, atau orang lain kaya, saya kok tidak kaya. Nggak ada urusan dengan itu semua. Seberapa banyak pun ya nyatanya Tuhan memberikan rezeki kepada kita. Kalau enggak, bagaimana mungkin kita bisa bertahan sampai sekarang kan. Jadi begini, jadi kalau mau membaca kitab suci, khususnya yang berkaitan dengan soal kekayaan, itu ya, atau orang kaya tentang kekayaan, Bapak Ibu tidak perlu merasa buru-buru tersinggung. Nah maksud saya begini loh, pernah terjadi ada seorang anak kecil yang nangis ketika mendengar gurunya mengutip kalimat yang diujakkan oleh Tuhan Yesus. Lebih mudah pun tak masuk lubang jaru daripada orang kaya masuk dalam kerajaan alat. Itu yang sudah kita diskusikan. Nah kemudian anaknya nangis, kenapa? Nah bapakku, bapakku, mamaku kaya, berarti nggak bisa masuk surga. Nah cara membaca yang seperti itu Bapak Ibu, itu sudah pasti tidak akan bisa diterima. Tapi malam ini sebenarnya begini kok, urusannya bukan menyinggung, menyindir, tetapi yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu malah justru berkaitan dengan bagaimana mempergunakan harta benda. Kemudian jangan sampai orang tertipu dengan harta. Jadi yang menipu harta, bukan orang lain. Kemudian jangan sampai orang menempatkan harta sebagai Tuhan menggantikan Yesus. Jadi dalam hal ini malah sama sekali misalnya tidak ada nasihat. Supaya nanti bacanya biar nggak keliru ya. Jangan sampai kita keliru, jadi tidak ada nasihat. Bapak Ibu, sekarang silahkan miskin semua kalau mau ikut Yesus. Tidak akan ketemu kalimat seperti itu. Kalau semua orang miskin, lalu Bapak Ibu ketemu dengan orang yang nggak punya makanan. Terus diajak ngapain? Kalau saya nggak punya uang, saya ngeliat orang yang lapar. Dia nggak punya baju bagus, saya nggak punya uang. Terus pada ngapain kalau begitu? Bahkan sekali lagi, malah saya sering mengajak Bapak Ibu untuk memperhatikan. Untuk melakukan kehendak Allah pun, kita memerlukan biaya. Kalau nggak punya biaya, bagaimana menolong? Bapak Ibu, jangan kan mau yang lebih hebat ini. Bapak Ibu, mau belajar alkitab saja kan perlu duit. Ya iyalah, terserah, mau di gereja. Memang kalau belajar di gereja, lampu nggak dinyalain. AC-nya nggak dihidupin. Terus belajarnya di mana? Di Taman Ayut ya? Di Taman Ayut ya, siang-siang yang pas nggak ada orang. Nah itu nggak pakai biaya. Tapi kalau ke ruang pertemuan, ada lampu, tempat duduk, ruangan, pakai biaya semua. Ini saya sampaikan di awal Bapak Ibu, supaya, ya, memberi, supaya begini. Kalau orang tidak memahami cara berpikir, cara belajar, cara membaca, lalu orang gampang tersinggung. Dan sebaliknya, Bapak Ibu, kalau tidak tahu bagaimana membaca, memahami ini juga, Bapak Ibu bicara di depan orang-orang kaya, bingung. Nanti kalau saya ngomong kayak gini, jangan-jangan mereka tersinggung. Nanti aku nggak diundang lagi. Atau mereka nggak datang lagi. Itu yang salah bukan alkitabnya, yang salah cara membaca. Nah, Bapak Ibu, kita akan melihat, ya, termasuk nanti akan ada kalimat yang bisa disalah mengerti. Ada beberapa teks, Bapak Ibu, yang ternyata, kita bisa mengatakan Tuhan Yesus banyak bicara tentang keuangan, gitu ya. Tapi ini bukan soal akutansi atau manajemen keuangan, ya. Tapi sebenarnya manajemen hidup. Silahkan, Bapak Ibu, untuk melihat beberapa contoh, ya. Silahkan ke Lukas bab 12. Nah, ini sudah jelas, kalau bab 12 kan pasti sudah diperjalanan. Di bab 12. Silahkan lihat ke ayat 13. Nah, di ayat 13 sampai dengan 15, Tuhan Yesus diminta untuk menasehati seseorang supaya mau berbagi warisan. Orang minta, tolong bilang sama kakakku supaya dia mau bagi warisan dengan anakku. Tuhan Yesus tidak mau campur di situ. Tapi, menggunakan kesempatan itu untuk berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih penting daripada semua yang bisa dimiliki manusia selama di dunia. Nanti ada perumpamaan di situ dari ayat 16 sampai dengan 21. Nah, berikutnya, masih di bab yang sama, Bapak Ibu silahkan beralih ke ayat 22. Ini ada juga nasihat tentang kekhawatiran. Bukan nasihat supaya khawatir, tapi sebaliknya nasihat supaya orang tidak khawatir. Nah, yang seringkali membuat orang bingung, Bapak Ibu, silahkan ke ayat 33. 33. Jual segala milikmu, lalu beri sedekah. Berikutnya, buat bagimu pundi-pundi yang tidak menjadi tua. Lanjut. Kita beralih. Sekarang, Bapak Ibu, silahkan ke bab 16. Di bab 16. Bapak Ibu, silahkan ke ayat 1. Nah, ini perumpamaan yang seringkali juga membuat orang bingung bagaimana membaca dan memahaminya. Ini perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Nah, yang seringkali membuat orang bingung itu karena orang berpikir, ketidakjujuran bendahara itu yang membuatnya dipuji. Padahal bukan itu yang dimaksudkan. Bendahara ini tidak jujur, tapi dipuji. Nah, apa yang membuat dia dipuji? Nah, itu nanti yang kita perlu perhatikan. Berikutnya, masih di bab 16, Bapak Ibu, silahkan lihat ke ayat 10 dan seterusnya. Itu juga ada nasihat yang berkaitan dengan keuangan. Begini saja. Bapak Ibu, lihat ke ayat 11. Jadi, jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, mamon yang tidak jujur. Lalu di ayat 9 itu sebenarnya sudah muncul ya. Ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Kembali ke ayat 11. Jika kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya. Berikutnya, Bapak Ibu, silahkan sekarang ke ayat 19. Di ayat 19, kita ketemu dengan perumpamaan tentang orang kaya dan seorang pengemis yang bernama Lazarus. Bapak Ibu, kalau membaca seluruh perumpamaan yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, hanya di sini, dalam perumpamaan ini, kita ketemu tokoh dalam perumpamaan yang ada namanya. Bapak Ibu, anak yang hilang. Ada namanya? Tidak ada. Pokoknya cuma anak sulung, anak pungsu. Bapak, orang Samaria yang murah hati, orang Samaria, Imam, Levi. Tidak ada namanya juga. Tapi, orang kaya dan pengemis. Nah, ini pengemisnya ada namanya, yaitu Lazarus. Orang kayanya, tidak ada nama. Nah, begitu Bapak Ibu. Ini tekst-tekst yang akan kita lihat pada malam hari ini. Dan kita kembali ke awal dulu. Kita ke bab 12 ya. Bab 12. Silahkan memperhatikan dulu ayat 1. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu, Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Sudah, dia mulai berbicara. dari, masih di ayat 1, terus sampai ke ayat 12. Nah, berikutnya ke ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus. Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. jadi rupanya ini ada dua orang. Dua orang bersaudara, lalu ada persoalan berkaitan dengan warisan. Orang ini rupanya tidak mau berbagi warisan. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, jadi tidak bisa menyebutnya, memperpanjang diskusi. apakah orang itu mau menguasai seluruh harta orang tuanya atau sebenarnya ini warisan dia tetapi dia tidak mau membagikannya kepada orang yang datang kepada Yesus ini. Karena orang yang datang kepada Yesus mungkin sudah menghabiskan hartanya. tapi sekali lagi tidak ada urusan itu. Yang ada adalah orang itu minta kepada Yesus guru tolong nasihati saudaraku supaya saudaraku itu mau berbagi warisan. Dengan begitu dia punya harta seperti saudaranya yang dalam tanda kutip menguasai warisan itu. tapi ya Tuhan tidak mau melakukan itu rupanya. 14 Tetapi Yesus berkata kepadanya saudara siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya tidak mau melakukan itu dan memang Tuhan Yesus tidak mau mengerjakannya tetapi dia menjawabnya dengan kalimat yang bisa dikatakan mengikuti hukum orang Yahudi kebiasaan adat orang Yahudi siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu. Dalam urusanmu dengan saudaramu mengenai warisan aku bukan hakim. Aku tidak bisa menjadi hakim antara kamu dengan saudaramu. Tetapi juga Bapak-Ibu aku juga tidak bisa menjadi pembela atau advokatmu dalam urusan ini. Jadi aku tidak bisa mewakili kamu datang kepada saudaramu minta warisan. Kemudian Bapak-Ibu yang bicara tadi kan seorang Bapak-Ibu lihat ayat 15 katanya lagi kepada mereka jadi mereka itu sudah pasti bukan hanya kepada orang yang datang untuk minta tolong Yesus menasihati saudaranya. Mereka menunjuk kepada orang banyak yang ada di sekitar Yesus. Nah Tuhan Yesus memberikan nasihat sebenarnya ada dua ini yang pertama dulu. Katanya lagi kepada mereka berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan sebab walaupun seorang berlimpah-limpah artannya namun hidupnya tidak tergantung pada kekayaannya itu. Tapi tunggu dulu Bapak-Ibu ini hidupnya ini bukan sebenarnya dimaksud ya itu bukan soal hidup di dunia. Bukan hidup yang sesungguhnya selama orang hidup di dunia ya sudah pasti perlu kekayaan. Nah Bapak-Ibu memang kita tidak menemukan Yesus yang ngerawat kebun ngerawat rumah gitu ya. Tetapi bagaimanapun ketika Tuhan Yesus hidup di dunia nah dia punya rumah rumah Pak Yusuf itu kan menjadi milik dia harusnya kalau kita bicara tentang hukum waris tetapi berikutnya lagi Tuhan Yesus tidak begitu peduli dengan rumah itu. Tuhan Yesus bisa bekerja untuk mendapatkan uang? Iya bisa. jadi pegang kayu bisa tabib juga bisa jadi kemudian kalau Tuhan Yesus mengajar pergi ke sana kemari pakai duit apa enggak? Nah untuk murid-muridnya makan apa yang 12 itu? Bapak-Ibu juga ingat kan Judas itu pegang kas lo iyalah terus kemudian Bapak-Ibu bayangkan saja dari Galilea ke Yerusalem pergi dalam rombongan kalau kita mungkin di bab delapan menemukan para perempuan yang membantu Yesus ya mereka juga suplai uang jadi tidak ada kita menemukan Tuhan Yesus yang mengatakan jangan punya ini jangan punya itu bukan tapi disini kita melihat waspada terhadap segala ketamakan tamak itu apa? kalau ini temannya tamak ya itu namanya ragus tapi kalau ragus itu urusannya dengan makanan tapi kalau tamak itu urusannya dengan kekayaan harta benda jadi orang tidak ada puasnya dengan harta benda numpuk uang sampai enggak peduli yang lain tapi enggak ngerti sesungguhnya semuanya itu kuat apa numpuk gajah terus segala sesuatu relasi dengan sesama dan selain-lain dinilai secara finansial tapi pernyataan serius adalah waspada ya terhadap ketamakan kayak gini kenapa? walaupun orang hartanya bisa berlimpah-limpah hidupnya tidak bergantung pada kekayaan apa yang dimaksudkan? nah masuk ke nasihat yang kedua yang sesungguhnya merupakan penjelasan atas kalimat yang diajak sampaikan oleh Tuhan Yesus ini tadi kemudian dia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya ia bertanya dalam hatinya apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat dimana aku dapat menyimpan hasil tanahku lalu katanya ini yang akan ku perbuat aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku nah Bapak Ibu ini orang kaya zaman dulu ya jadi yang disimpan atau yang dia punya ini bukan surat berharga bukan juga apa ini lukam mulia bukan juga properti bukan juga properti yang apa sekali waktu naik harganya tapi ini orang kaya di zaman dulu tanahnya luas kemudian tanah itu adalah tanah pertaniannya dan pertaniannya adalah gandum tanahnya luas hasil panenan melimpa nah kemudian dia sudah punya banyak lumbung tapi dia mengatakan lumbung yang aku punya gak memadai gak cukup untuk menyimpan hasil tanah lalu dia berpikir untuk membongkar lumbung yang lama merombak lumbung-lumbung yang lama melakukan mendirikan lumbung yang lebih besar dan kemudian dia akan menyimpan semua hasil tanah di situ dia akan menyimpan ya gandum dan barang-barang berharga yang dia miliki udah begitu berikutnya sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku ini orang kaya ini tadi akan berkata kepada jiwanya bilang apa jiwaku ada padam banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun beristirahatlah makanlah minumlah dan bersenang-senanglah nah Bapak Ibu tolong perhatikan kata jiwa berikutnya lihat kembali ke ayat 15 walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya hidupnya tidak bergantung kepada kekayaan itu hidup ini paralel dengan kata jiwa jadi orang kaya ini udah punya banyak makanan kan rumbungnya besar sekali dia gak akan pernah kurang makan tapi dia mengatakan jiwaku istirahat ya gak usah khawatir ada banyak barang ada banyak makanan bisa dimakan untuk bertahun-tahun apa yang salah dalam diri orang ini lihat ayat berikutnya tetapi firman Allah kepadanya hai engkau orang bodoh pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripada dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah ini nanti jiwa jiwa manusia itu tetap tinggal di dalam raga manusia atau tidak itu tidak bergantung kepada diri manusia itu sendiri bergantung bergantung lihat ayat 20 malam ini juga jiwamu akan diambil yang ambil siapa yang menciptakan jiwa Tuhan mengambil jiwanya lalu kalau jiwanya diambil hidupnya diambil maka raga orang itu mati nah Bapak Ibu yang perlu makan perlu minum perlu apa lagi pakaian itu kan raga seberapapun banyak orang makan ya raganya terurus tapi jiwa tidak bisa diurus dengan memperhatikan asupan gisinya enggak bisa kan Bapak Ibu belum pernah dengar orang mengatakan atau romo misalnya mengatakan jiwamu kurang vitamin enggak akan ketemu apalagi jiwamu kurang gisi saya ke apotek beli obat A B C segala macam makanan minuman itu berguna tapi untuk raga begitu jiwa sudah diambil raga mati dan sudah enggak perlu lagi segala macam yang urusannya material itu tadi nah berikutnya kita lihat kalimat penutup yang dia sampaikan oleh Tuhan Yesus demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah mengumpulkan harta bagi diri sendiri Tepak Ibu balik ke ayat 15 waspada terhadap segala ketamakan tamak nah ini ada kali ucapan yang paralel mengumpulkan harta bagi diri sendiri demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya dihadapan Allah memang dihadapan Allah ada yang kaya oh tunggu dulu Bapak Ibu sudah pertemuan bulan kita suci yang keempat atau belum sudah kan ya sudah tolong ingat-ingat jemaat Laudia jemaat Laudia mengatakan aku kaya dalam dan aku sudah memperkaya diriku tapi Tuhan Yesus bilang apa kamu ini melarat miskin telanjang buta ada dua hal yang berbeda orang Laudia mengatakan aku kaya aku memperkaya diriku tapi Tuhan Yesus melihat mereka melarat telanjang buta kenapa ada masalah secara ekonomi jelas orang Laudia kaya tapi ketika Tuhan Yesus yang melihat mereka enggak mereka enggak kaya bahkan mereka enggak pakai baju nah tentang kaya di hadapan Allah itu maksudnya apa tunggu dulu nanti Tuhan akan menjelaskannya nah sekarang begini yang kita perlu perhatikan di 21 dan ayat-ayat sebelumnya orang kaya itu tamat mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri tetapi begitu jiwanya diambil maka harta yang dikumpulkan bagi dirinya sendiri itu tidak ada artinya enggak ada maknanya mau ikut-ikutan kaya itu Fir'aun yang dikubur di atau jenazahnya disimpan di piramid jadi ada jenazah terus ada harta apa nyebutnya harta kubur harta yang dibawa ke kubur di zaman Yesus juga banyak yang kaya gitu tapi bukan itu yang dimaksudkan membawa kekayaan ke surga ingat saja kata-kata Tuhan Yesus berkaitan dengan itu sukar bagi orang kaya masuk dalam kerajaan surga ingat lagi diskusi itu kemudian dari sini juga Bapak Ibu Tuhan Yesus sebenarnya mengingatkan jangan hanya nurus ragam 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 diurus iyalah masa enggak diurus raga lebih sensitif mengurus raga atau mengurus jiwa jelas lebih sensitif mengurus raga gampang saja kalau Bapak-Bapak tinggal lihat ke sini ada yang di sini ada yang di tengah ada yang di sini terus di sini kalau yang perut saya enggak bisa tunjukkan kalau perempuan ibu-ibu lebih sensitif mana soal sini atau soal ini nanti soal sini itu itu untuk soal raga urusan kita sedetail itu dan kita memperhatikan itu sungguh-sungguh sama sekali saya tidak mempersalahkan dan jangan sampai raga enggak diurus malahan nah benar harus orang mengurus raga tapi peringatannya jangan hanya raga yang diurus tapi yang harus diurus adalah juga jiwa kenapa raga manusia kan ada expirednya mau hidup sampai umur berapa selama-lamanya orang hidup-hidupnya pasti ada batasnya nah raga yang sementara ini saja kita urus baik-baik jiwa yang tetap akan hidup setelah raga mati masa diabaikan ini enggak mungkin aneh rugi kalau begitu nah kemudian bagaimana mengurusi jiwa ini tadi dan sekaligus ini berkaitan dengan bagaimana menjadi kaya dihadapan Allah kita lihat kita masuk ke perikub yang berikut ya ada banyak nasihat disini tetapi nanti saya akan ambil yang berkaitan dengan tema yang kita diskusikan 22 Yesus berkata kepada murid-muridnya kali ini Yesus bicara bukan kepada orang banyak tapi kepada murid-muridnya tapi sebelumnya murid-murid juga ikut dengerin ya karena itu aku berkata janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu apa yang hendak kamu pakai sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumpuh namun demikian diberi makan oleh Bapak betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu jadi kalau burung-burung gagak aja diperhatikan oleh Tuhan kamu yang lebih dari burung-burung itu jadi Tuhan pasti akan mengurus maksudnya begitu kalimatnya siapakah diantara kamu yang karena kekhawatiran dapat menambah sehasta pada jalan hidupnya jadi jika kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil mengapa kamu khawatir akan hal yang lain perhatikanlah bunga bakum yang tidak memintal tidak menenun namun aku berkata kepada salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api demikian didandani oleh Allah terlebih lagi kamu orang-orang yang kurang percaya Bapak-Ibu ini bukan nasihat supaya orang mudah tidak usah bekerja tidak usah apa-apa biar Tuhan yang menyediakan bukan begitu tapi ada yang lebih penting semuanya itu dicari jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apanya akan kamu minum dan janganlah cemas hatimu semuanya itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu tetapi carilah dahulu kerajaannya maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepada jangan takut hai kawanan kecil karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu nah ini yang kita perlu perhatikan serius berkaitan dengan orang kaya tadi jualah segala milik dan berikanlah sedekah buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua suatu harta di surga harta di surga yang tidak akan habis yang tidak dapat di dekati pencuri dan yang tidak akan dirusakkan mengat karena dimana hartamu berada disitu juga hatimu berada nah Bapak Ibu ya dari kecil kita ada jari nabung nabung itu dulu pesannya gimana kalau nabung untuk persiapan masa depan entah kalau dulu juga untuk membayar sekolah untuk beli sepatu itu dulu kalau sekarang nabung urusannya lain nah Bapak Ibu kita lihat tadi di akhir perumpamaan kita melihat orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya tetapi dia tidak kaya dihadapan Allah tidak kaya dihadapan Allah ini nyambungnya atau penjelasannya lihat kaya 33 orang yang kaya di dunia itu mengumpulkan harta di dunia orang yang kaya dihadapan Allah itu mengumpulkan harta di surga begitu maksudnya jadi orang yang kaya dihadapan Allah itu adalah yang membuat pundi pundi yang tidak dapat menjadi tua lalu pundi pundi itu disebut sebagai harta di surga yang tidak dapat habis tidak dapat dicuri tidak dirusak mengat dulu kekayaan orang kan juga pakaian jadi ada yang dirusak mengat jadi orang yang kaya di dunia itu mengumpulkan harta di dunia ini orang yang kaya dihadapan Allah yang dimaksudkan di dalam Injil Lukas 12 ini adalah orang yang ini mengumpulkan harta di surga nah mengumpulkan harta di surga itu caranya bagaimana lihat ke ayat 33 memberi sedekah sederhana sekali dengan kata lain begini penjelasan yang lebih serius menggunakan harta benda untuk mengasihi sesama menggunakan harta benda untuk melakukan kehendak Allah itu yang dimaksudkan dengan mengumpulkan harta di surga jadi tapi kalau begini lalu gak usah berpikir tentang pahala dan ganjaran loh ya karena apa kalau tidak hati-hati orang bisa terpeleset di sini juga oh berarti yang penting aku melakukan yang baik untuk sesama aku lalu yang lain-lain diabaikan bukan bukan begitu tapi Bapak-Ibu tetap pegang perintah Tuhan seperti aku telah mengasihi kamu demikian kamu harus saling mengasihi seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi aku seperti itulah aku harus mengasihi sesamaku nah bagaimana mengasihi sesama mengasihi sesama ya membantu sesama yang menghadapi kesulitan saya tidak mengatakan juga kalau membantu itu pasti harus dengan uang kadang-kadang pakai telinga sama pantat cukup kalau Bapak-Ibu jangan lanjut usia dengerin dengerin sampai jalan-jalan enggak duduk ayo jawab jujur duduk dengerin opa oma yang tinggal sendirian ngopong terus tahan berapa lama yang berasa panas pertama-tama gimana bukan di telinga di kursi kan jadi untuk memberi hati memperhatikan orang yang berkeluh kesah itu sudah mengasihi tapi untuk mengasihi dengan cara memperhatikan ternyata kita tidak hanya perlu telinga kita harus duduk sabar dengerin nahan panas di kursi itu satu hal hal lain selama orang di dunia juga perlu dan pasti memerlukan harta pendapat kalau enggak ya enggak bisa hidup kemudian untuk mengasihi sesama tadi perlu biaya itu yang dimaksudkan Tuhan sudah mengasihi aku maka aku mengasihi sesama dan ketika aku mengasihi sesama aku perlu biaya biaya dari mana memang biayanya aku yang punya tapi aku harus selalu ingat yang aku punya itu datangnya dari Tuhan nah kiasannya itu seperti mengumpulkan harta di surga padahal yang dimaksudkan adalah mengasihi sesama menggunakan semua yang diberikan Tuhan dan ini tindakan yang berkenan kepada Tuhan nah kalau begitu sekarang tunggu dulu sebelum lanjut apa yang mau disampaikan silahkan silahkan Bapak Ibu bagian pemilik pertanyaan langsung mengambil mic yang bertanya di chat juga enggak ada kan Pak iya di chat juga enggak ada semoga yang terjadi adalah ini belajar serius tetapi tidak berasa sedang belajar itu kan menyenangkan suasana itu ini soal serius tetapi kalau Bapak Ibu mendengarkannya seolah-olah seperti tidak sedang belajar itu lebih bagus enggak perlu berpikir keras enggak perlu pusing baik sekarang kita lihat contoh salah silahkan Pak Tata terima kasih saya mau tanya itu ada Eric yang menceritakan tentang ada seorang anak muda yang bertanya kepada Yesus persembahan apa yang harus diberikan kan dia mengikuti semua Torah hukum-hukumnya dan intinya Yesus katakan ya serahkan semua hartamu lalu ikuti aku tetapi anak muda itu sanggup lalu dia mundur itu satu kemudian pada ayat tiga-tiga dikatakan kalau kita secara letter-like ya agak mikir juga gitu ya jualah segala milikmu pertanyaan saya adalah apakah ada korelasinya kemudian bagaimana kita menafsirkan jual segala milikmu gitu tentu tidak halafiah tapi bagaimana cara kita menjabarkan pada orang lain gitu Pak Seto mohon pencerahan yang ini yang ini tadi belum dipahami saya sedang mendiskusikan ini intinya berikanlah sedekah kita membantu sesama saya tidak bicara inti sama sekali sebenarnya jadi begini gunakan milikmu untuk melakukan kehendak jual benak itu tadi yang saya sampaikan jadi jebakan jebakan gak enak ngomong jebakannya yang membuat orang sulit memang menjadi dari kata menjual kalau semua yang saya miliki itu saya jual lalu saya berikan kepada orang miskin terus habis itu saya ngapain bapak ibu ingat-ingat selama bapak ibu mengikuti Yesus perintah yang Tuhan Yesus berikan itu memberikan tolong mengingat pernah gak Tuhan Yesus minta supaya bapak ibu meminta kepada sesama jika kamu lapar mintalah kepada tetanggamu jika kamu haus mintalah minum kepada pernah dengar kalimat model kayak gitu jangan buat memang gak ada jadi untuk memahami ini kata begini kalau Tuhan Yesus berbicara itu kadang menggunakan apa menyebutnya ya kalimat yang keras dengan tujuan supaya kalimatnya gampang diingat kalau matamu menyesatkan kau cungkil mana yang ada yang mencungkil buta semua nanti kenapa bapak ibu kalau sedang ngerling pakai mata kanan atau mata kiri kalau memandang perempuan memandang laki-laki dan menginginkan pakai mata kanan atau kiri pakai dua-duanya cungkil semua nanti dua-duanya kan bisa cungkil cungkil dua-duanya agak repot Tuhan Yesus menggunakan kalimat jual memberikan hasilnya kepada orang misku bapak ibu sekali dengar langsung ingatkan tapi dibalik kalimat yang keras itu apa yang sebenarnya dimaksudkan berikop ini dua berikop ini sebenarnya menjelaskan dengan leluasa sekali panjang lebar penjelasan hati-hati dengan segala macam ketamakan amat itu bagaimana mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri ingat ya orang bisa berlimpah-limpah kekayaan tapi jiwanya tidak bergantung pada harta itu lalu apa yang harus dilakukan supaya jiwa bisa selamat apa yang harus dilakukan supaya jiwa bisa selamat jiwa selamat itu maksudnya hidup di surga itu selamat nah yang harus dilakukan adalah melakukan kehendak Allah bukan orang yang menyebut aku Tuhan Tuhan yang akan masuk dalam perajaran Allah tapi siapa yang melakukan kehendak bagaimana melakukan kehendak Allah melakukan kehendak Allah itu dengan mengasih mengasih itu bagaimana konkret tindakan tidak bisa ada orang yang tidak bisa sekolah malah didoakan supaya sekolah tapi tidak dikasih biaya Bapak Ibu kalau kayak gitu bisa terjadi saya senang sekali ada yang tidak bisa sekolah ini sudah setahun tidak bisa bayar yang lain lagi ini sudah berapa bulan ini kok masih untung bisa sekolah mari sini saya doakan nanti biar TU sekolah salah lalu membuat seolah-olah kamu sudah membayar semua begitu tidak bisa kalau mau membantu anak sekolah ya jelas tanya perlunya berapa berapa bulan tidak bayar itu kan begitu dengan cara itu dengan uang uang dari mana ya uangku lalu uangku itu datangnya dari mana Tuhan yang memberikan aku rezeki jadi Tuhan memberikan surga kepadaku kemudian Tuhan minta aku kasihi sesamamu dan bukan cuma nyuruh-nyuruh Tuhan ini tapi Tuhan juga memberikan fasilitas kalau kamu mengasihi ingat uang yang udah aku berikan kepadamu berapa gunakan jangan hanya mengumpulkan harta bagi diri sendiri di dunia tapi kumpulkan harta di surga caranya kasihi sesama melakukan kehendak dengan materi yang diberikan oleh Tuhan nah begitu ini cara mengurus jiwa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus tadi jadi raganya diurus kasih makanan hebat tapi jiwa juga harus diurus karena apa jiwa ini akan hidup terus oh iya Bapak Ibu yang berkaitan dengan hal yang seperti ini kelompok lain itu ada yang tidak memperhatikan soal begini biarpun ini ada di Injil karena kelompok yang lain mengatakan perbuatan baikmu itu tidak ada artinya untuk keselamatan orang Katolik juga jangan sampai berpikir hanya perbuatan baik bukan pokoknya berbuat baik bukan Tuhan memberikan keselamatan kepada aku kalau aku percaya maka aku akan mewujudkan kepercayaan itu dengan perbuatan begitu Pak terima kasih Pak jadi lebih paham terima kasih banyak baik baik sekarang kalau tidak ada kita lihat ada tidak ada kita lihat contoh salah silahkan ke bab 16 ada ayat 19 orang kaya dan Lazarus kita lihat ini gambaran orang kaya zaman dulu sudah ketemu 16 dari ayat 19 ada orang kaya selalu berbagian jupah ungu dan kain halus tiap hari bersukaria dalam kemewahan orang kaya zaman dulu kelihatan di bajunya ya baju jupah ungu kain halus nanti akan ketemu kain kirmizi itu contoh kain lenan itu contoh pakaian yang menunjukkan kekayaan seseorang di zaman dulu outfitnya seperti itu orang zaman dulu yang kaya lalu tiap hari makan pesta kebayang enggak badannya kaya apa kalau tiap hari pesta berikutnya ayat 20 ada seorang pengemis namanya Lazarus badannya penumporo berbaring dekat pintu rumah orang kaya berbaring dekat pintu rumah orang kaya bisa jadi yang dimaksudkan bukan pintu rumah langsung tapi gerbang tapi yang pasti dari pintu itu dia bisa melihat ke dalam lihat dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu jadi silahkan Bapak-Ibu membayangkan di dalam rumah orang kaya itu pada makan kalau pada makan pesta gitu ada musik musiknya live itu ya belum ada speaker musiknya live lalu orang pasti seru rame pelayan banyak nah itu pesta orang kaya zaman dulu begitu rame pasti di dalam sekali lagi ada musik ada orang berbicara ada pelayan yang hilir mudik lalu silahkan lihat ke pintu gerbang orang miskin lapar sekali ya kebayang gak ini badannya gak mungkin gemuk lemak-lemak males nempel di sini mau gimana mau punya lemak makan aja sejarah kemudian lihat juga badannya udah borok-boroknya itu malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya gak ada yang memberi gak ada yang memberi orang kaya itu tidak memberikan makanan kepada orang miskin yang ada di depan pintu rumahnya gak ada yang kasih makan malah anjing-anjing datang menjilati borok nah ini ini bukan soal penyayang anjing ya penyayang anjing akan mengatakan dijilati luka dijilati anjing itu malah malah bagus itu malah seneng nah bukan itu ini maunya mendapatkan makanan berharap dapat makanan malah yang datang anjing-anjing yang menjilati borok nah kemudian lihat dari ayat 22 orang miskin itu mati dan kemudian dibawa oleh malekat ke pangkuan Abraham orang kaya itu mati juga lalu dikubur dan sementara menderita sengsara di alam maut dia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham lalu dan Lazarus duduk di pangkuannya lalu ia berseru kepadanya Bapak Abraham kasihanilah aku suruh Allah seharus supaya ia mencelukkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini dua orang ini mati Lazarus ini dibawa oleh para malekat dibawa ke pangkuan Abraham masa udah gede di pangku kalau ngomong sama anak kecil saya yang bingung udah gede di pangku tapi begini begini Bapak Ibu silahkan membayangkan yang gampang saja Bapak Ibu dulu mangku anak-anak kan kemudian pernah gak dulu mengalami anak Bapak anak Ibu di pangku orang lain dan nangis lalu begitu diambil lagi ditaruh ke pangkuan Bapak Ibu anak itu diep kalau sama anak-anak saya tanya yang udah agak gede yang udah SD itu bisa ditanya kamu mau di pangku papamu ya mau kamu mau gak di pangku tetanggamu ya gak mau duduk di pangkuan itu menggambarkan ketenangan ketentraman ya begitu silahkan membayangkan Abraham itu Bapak orang Yahudi orang yang dipandang sebagai Bapak mereka yang harus tinggal bersama dengan Abraham tenang tentram gak bingung lagi kemudian lihat orang kaya itu tadi ada dimana dia dibawah jauh bener dibawah lalu disitu ada di dalam nyala api tapi gak terbakar nah ini yang gak enak kalau ada di dalam api tapi seperti di krematorium itu itu kan jenazah ada di api kan api membakar jenazah lalu jenazah jadi apu udah selesai habis nah silahkan Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu ada di dalam api tapi gak kebakar cuma kepanasan doang jangankan tinggal di dalam api AC mati sebentar aja kipas-kipas sudah muncul semua dan gak tahan panas nah orang kaya ini menderita di alam maut gambaran penderitaan itu seperti tinggal di tengah nyala api dan kemudian lihat orang kaya yang di alam maut kepanasan ngeliat ke atas lalu minta supaya ini gambaran lagi ya Mas Arus mencelukkan jari ke dalam air lalu membawanya kepada orang kaya itu lalu meneteskannya di mulut orang kaya untuk apa menyejukkan lidahku tapi lihat jawaban Abraham ayat 25 anak ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu sedangkan Mas Arus segala yang buruk sekarang ia mendapat tiburan dan kau sangat menderita selain daripada itu diantara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang tidak bisa apa yang diminta oleh orang kaya yang sudah ada di alamau tidak bisa dipenuhi jadi dia harus tetap tinggal dalam penderitaannya tanpa ada yang bisa membantu gitu dan itu sudah final sudah final selesai yang bisa diperbaiki lagi situasinya kemudian dia 27 kata orang itu kalau demikian aku minta kepadamu Bapak supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku ngapain supaya masih ada lima saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini tunggu tunggu dulu ini seorang teman pernah berkomentar membaca teks ini lupa lihat ya ke ayat 24 orang kaya ini nyuruh siapa Abraham disuruh Abraham Bapak tolong suruh Lazarus mencolupkan jari ke dalam air menyejukkan lidah terus ayat 27 nyuruh siapa lagi kalau demikian aku minta kepadamu Bapak supaya kau menyuruh dia nyuruh Lazarus lagi ke rumah itu seorang teman yang membaca teks ini kemudian komentar dasar orang kaya nyuruh terus sampai Abraham disuruh sampai di alam maut masih nyuruh nyuruh kemudian Bapak Ibu lihat nyuruh bukan seperti karyawan bukan soal pendapatan ini siapa dia suruh kemudian Bapak Ibu Abraham gak nurut gak mau gak bisa memenuhi dan tidak mau memenuhi permintaan orang itu 29 tetapi kata Abraham ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu lihat ini orang masih ngayal tidak Bapak Abraham tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka mereka akan bertobat Abraham gak mau kalah jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi mereka juga tidak mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati cerita berhenti disitu nah yang kita perlu lihat sejenak Bapak Ibu di bagian ini orang kaya ini sadar bahwa apa yang terjadi kepada dia itu sudah kinal gak bisa diperbaiki dan ini apa yang dia alami ini berkaitan dengan hidupnya selama di dunia makanya dia minta kepada Abraham supaya menyuruh Lazarus mengingatkan saudara saudaranya tujuannya apa saudaranya jangan mengalami nasib seperti dia dari sini jelaskan orang kaya ini menyadari ada yang terliru di dalam hidupnya selama di dunia dan dia tidak ingin saudara saudaranya mengalami nasib yang sama tapi kemudian Bapak Ibu ini kalau pakai bahasa yang sinis bukan tugas orang mati untuk memberikan penjelasan mengenai dunia orang mati mengenai surga dan neraka dan orang tidak bisa menunggu tunggu kalau ada yang datang dari surga baru aku percayakan surga kenapa itu Abraham mengatakan sudah ada kesaksian Musa kesaksian para nabi sekarang lebih gampang lagi sudah jelas Tuhan Yesus bicara kalau sampai orang tidak mendengarkan nasihat nasihat ajaran yang disampaikan baik oleh Musa para nabi bahkan sekarang oleh Tuhan Yesus jangan harap orang yang seperti ini bisa diyakinkan oleh orang yang datang dari dunia orang mati tidak ada gunanya dan Bapak Ibu sampai sekarang jadi orang baik itu karena pernah ketemu orang dari dunia orang mati saya jadi baik itu setelah ketemu opa saya pulang dan dia menderita beneran di sana mungkin ada tapi itu hanya berapa umumnya orang menjadi baik bukan karena datangnya orang dari dunia orang mati kalau Bapak Ibu menjadi baik itu malah saya atau Bapak Ibu bisa lihat dan saya juga yakin bukan karena itu tapi karena ikut Tuhan Yesus dan mendengarkan Tuhan Yesus kembali ke kesalahan orang kaya ini salahnya apa ini saya diskusikan ini berurutan dengan yang tadi kita diskusikan mengumpulkan harta di surga orang kaya ini sebenarnya bisa yang dia lihat ada di mukanya itu ada orang yang kelaparan jelas kelaparan dia punya wakangan banyak tiap hari makan-makan terus kok bahkan lihat ya hanya dengan memberikan remah-remah roti yang jatuh dari meja makannya dia sudah bisa membuat pengemis itu senang tidak perlu kirim undangan supaya datang ke pesta kalau diundang pesta boleh makan sepuas-puasnya sana pergi ke dapur makan sepuasnya itu pasti gempira sekali tapi lihat yang dipikirkan pengemis itu tadi yang diharapkan itu cuwilan-cuwilan roti yang jatuh kalau ngomong sama anak-anak agak repot juga ini makannya gimana pada jatuh-jatuh ini makannya udah keterlaluan makan yang berlimpah minum yang berlimpah lalu ya jadinya begini tapi sekali lagi sebenarnya dengan hal yang sangat kecil dibandingkan dengan semua yang dia miliki sudah bisa membuat pengemis yang ada di depan matanya itu senang bukan hanya senang tapi juga kenyang itu bisa dia ragukan tapi kesalahan dia apa dia punya lalu yang harus ditolong jelas ada di depannya lagi tapi dia tidak melakukan apa-apa nah Bapak Ibu kita melihatkan penjelasan yang sederhana ini contoh salah mengumpulkan harta sendiri mengumpulkan harta untuk diri sendiri dinikmati sendiri dan dia tidak berpikir tentang sesama dan tidak berpikir juga tentang surga itu kekeliruannya dan belajar dari kekeliruan orang kaya ini Bapak Ibu gampang kan belajarnya sekarang tinggal mengajukan pertanyaan begini saja berapa banyak uang yang sudah diberikan Tuhan kepada Bapak Ibu enggak Bapak jawab kalau bisa jawab saya enggak akan minta cuma nanya doang repot kalau harus jawab mungkin sudah enggak kehitung pertanyaan berikutnya berapa banyak dari semua yang diberikan Tuhan untuk mengasihi sesama untuk melakukan kehendak Tuhan ada dua yang kita perlu perhatikan menggunakan harta untuk keselamatan jiwa dan yang kedua untuk mengasihi untuk sesama dua-duanya berkaitan jadi pertanyaan itu gampang sekali dan Bapak-Ibu itu terus yang mungkin harus diajukan mungkin juga bukan sekali ini saya bertanya kepada Bapak-Ibu tentang hal itu memang tidak perlu dihitung juga kalau Bapak-Ibu harus menghitung pasti kecapean entah capek nginget-inget entah capek naruh angka nolnya tetapi kita belajar dengan cara yang sederhana saja Tuhan memberikan kepada kita uang harta lalu di kesempatan yang lain Bapak-Ibu bisa jadi Tuhan menunjukkan siapa yang harus saya bantu siapa yang harus saya kasihi Tuhan menunjukkan Bapak-Ibu silahkan ingat-ingat sendiri silahkan ingat-ingat sendiri Tuhan menunjukkan ini orang yang harus kamu kasih ini yang harus kamu kasih Tuhan memberikan kasih sudah mengasihi Tuhan memberikan perintah untuk mengasihi dan berikutnya Tuhan menunjukkan siapa yang harus saya kasih dan jangan lupa Tuhan juga memberikan kepada saya fasilitas untuk mengasihi pertanyaan berikutnya apalagi yang diperlukan dari Tuhan apalagi yang kita perlukan yang belum diberikan oleh Tuhan untuk mengurus jiwa kita atau Bapak-Ibu kerepotan nyari orang susah bilang ke saya gampang karena peusaha jarang sekali melihat orang kesusahan itu nah itu gampang ke gereja juga Bapak-Ibu ketemu Bapak-Ibu mengerjakan kan program ayo sekolah ayo kuliah ya Bapak-Ibu tahu siapa yang Bapak-Ibu sekolah kan siapa yang Bapak-Ibu biayai dengan program itu tidak dan Bapak-Ibu juga tidak ingin tahu siapa yang dibiayai ya luar biasa Bapak-Ibu orang yang tanpa pamrik mengasih bener kan tapi tunggu dulu pertanyaannya cuma jadi geser sedikit saya terlibat di dalam program itu karena saya memang mau mengasih atau saya enggak enak sama ketua lingkungan cuma itu geser sedikit kita melakukan itu sungguh-sungguh Bapak-Ibu melihat melakukan mengasih sesama memikirkan yang baik untuk sesama bahkan saya tidak peduli siapa yang saya kasih saya enggak peduli orang yang terima kasih kepada saya atau enggak itu kan mengasih yang sesungguhnya kan begitu dan Bapak-Ibu sudah mengerjakan di lain kesempatan ya itu tadi yang saya sebut bisa jadi Bapak-Ibu ditunjukkan oleh Tuhan ini yang harus kamu kasih dari mana bisa tahu perhatikan saja contoh ini orang kaya dan lazarus ini tadi orang yang harus dikasih itu jangan-jangan bukan orang yang jauh enggak perlu datang ke pulau lain atau ke negeri lain jangan-jangan ada di dekat nah belajar dari contoh salah orang kaya yang ada di Lukas bab 16 ini baik berkaitan dengan perikop ini apakah yang mau disampaikan silahkan kalau ada dari chat Pak Seto dari Pak Toto selamat malam Pak Seto mohon penjelasan bagaimana seorang Lukas dapat menggambarkan suasana alam kematian dan dialog antara orang kaya dan lazarus yang sudah mati di ayat 24 Maksudnya bagaimana seorang Lukas dapat menjelaskan ini kok bisa Lukas menerangkan kaya gini Bapak Ibu silahkan kembali ke Lukas bab 1 ayat 1 sampai 4 saya hanya bertanya dengan memperhatikan ayat 1 sampai 4 bab 1 Bapak Ibu punya kesimpulan Lukas itu orang yang bagaimana menyelidiki dengan seksama membukukan dengan teratur begitu kan nah kemudian berikutnya begini jadi Lukas bukan orang yang bukan orang maksud apa kata kalimatnya gak bagus Lukas bukan orang bodoh gak bagus kalimat itu kan Lukas itu orang pandai salam kepadamu dari dokter Lukas tapi dia membukukan bisa dengan teratur dengan kata lain begini Bapak Ibu Lukas itu orang yang punya pengalaman di dalam hal pemikiran kalau orang menulis Bapak Ibu menulis itu dia orang yang punya konsep di pikiran kalau gak percaya Bapak Ibu tolong ingat-ingat waktu nyusun skripsi waktu nyusun skripsi langkah pertama yang harus dilakukan penelitian sebelum penelitian satu proposal proposal itu pas waktu menulis mau bikin proposal skripsi itu ya itu mikirnya berapa jam enak aja ngomong berapa jam berhari-hari itu untuk menghasilkan sebuah tulisan karena proposal itu memikirkan konsep dari tulisan yang akan kita buat Lukas bisa buat tulisan jadi dia orang yang punya kemampuan berpikir memadai kemudian yang berikutnya Lukas dapat materi dari mana saya itu lebih cenderung mengatakan Lukas itu orang Yahudi kayak Paulus hanya karena dia sadar dia bicara kepada orang bukan Yahudi maka unsur-unsur Yahudi dia ambil enggak diomongkan karena Lukas tahu dia bicara bukan kepada orang yang non-Yahudi yang tidak paham Taurat yang tidak paham tentang hukum agama Yahudi kepercayaan orang Yahudi dia juga tidak akan sampaikan tetapi kalau kita telisik kita pelajari sungguh-sungguh kita akan menemukan Lukas itu sesungguhnya orang Yahudi punya latar belakang Yahudi contoh Bapak-Ibu bisa mengingat ketika Tuhan Yesus naik ke surga ingat juga ketika Tuhan Yesus nanti akan datang dengan cara kenapa naik ke surganya di Bukit Zaitun disitu ada lembah antara Yerusalem dengan Bukit Zaitun ada lembah dan Bapak-Ibu di salah satu kitab para napi di perjanjian lama di lembah itulah akan terjadi pengadilan akhir hanya orang Yahudi yang ngerti itu masih jadi kelihatan berikutnya kalau Bapak-Ibu mengamati keseluruhan Injil Luka Bapak-Ibu akan bisa melihat pentingnya Yerusalem kamu akan menjadi saksiku dimana Yerusalem Judea dan Samaria sampai ke ujung Yerusalem Lukas itu punya latar belakang Yahudi yang sangat tua nah kemudian berikutnya sebagai orang Yahudi Lukas juga ngerti kalau begitu yang disebut lembah hinom lembah hinom lembah hinom itu yang mana lembah di sebelah selatan dan Baradaya Yerusalem lembah ben hinom lembah hinom disitu tempat pembuangan akhir sampah dari kota Yerusalem dan sampah di tempat itu dibakar nah kemudian dari lembah hinom lembah itu dalam bahasa Ibrani G G hinom jadinya dari Ibrani ke Yunani G Hena Yunani ke latin Je Hena latin ke Arab Jah Hanam tapi kita dari Indonesia ngambil juga kata dari Sanskrit neraka kenapa neraka digambarkan seperti api karena datangnya dari gambaran dari lembah hinom api yang terus menyala kalau orang masuk ke dalam api ini gambaran penderitaan kalau orang berbicara mengambil gambaran kiasan kiasan diambil dari dunia tempat orang hidup nah Bapak Ibu perhatikan saja berbahasa berrakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepi orang pinggir sungai itu pasti yang bikin tapi sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui nah itu orang pulau yang mengucapkan agak repot orang pulau mengatakan berrakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepi di laut enggak ada hulu enggak ada ini jadi begitu gambaran itu bisa muncul bisa datang kalau mau lebih lengkap lagi nanti silahkan membaca kitab kebijaksanaan Salomo bab 3 sampai bab 5 yang agak panjang lebar tapi yang ini cukuplah mengingat lembah hinom yang banyak apinya begitu Pak silahkan Bapak Ibu bagi yang masih memiliki pertanyaan langsung anjut maik maaf saya ingin sedikit memperjelas kenapa saya menanyakan mengenai ayat 24 ini karena disini menceritakan mengenai alam kematian yang belum pernah kita lihat kalau seperti menulis skripsi kita memang berpijak pada dunia nyata saya bicara tentang skripsi tadi untuk mengingatkan Lukas itu penulis jadi seorang yang menulis punya rangka berpikir dia orang pandai itu yang saya maksudkan bukan tentang survei eksperimen bukan itu yang saya maksudkan poinnya agak geser itu Pak ya silahkan lanjut maaf justru itu Pak Pak saya tanyakan itu kan selama ini kita tidak pernah mengetahui belum pernah mengetahui alam kematian itu seperti apa itu masih misteri buat kita itu 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 aja terima kasih ya jangankan tentang dunia kematian kalau saya bertanya kepada Bapak dan Ibu apakah Bapak dan Ibu pernah melihat jiwa Bapak Ibu ingatkan tadi orang kaya mengatakan jiwaku beristirahatlah tidak semua orang bahkan percaya dengan keberadaan jiwa orang-orang ateis itu kalau berpikir tentang jiwa gimana akan musnah bersama dengan kematian jadi begini ketika ketika berbicara tentang dunia sesudah kehidupan di dunianya berakhir Bapak Ibu kita masuk di dalam pemahaman akan pemahaman tentang sesuatu yang di luar pengalaman kita Bapak Ibu yang di baptis dewasa enggak pernah kan yuk kita survei dulu ke surga kita survei ke neraka setelah balik dunia baru putuskan mau ikut Tuhan Yesus apa enggak kita tidak mengalami yang seperti itu dan bahkan peringatan dari yang disampaikan dari Abraham dari itu menjadi sangat penting dalam hal ini kalau mereka membaca kesaksian Musa dan tidak percaya mereka juga tidak akan bisa diyakinkan bahkan oleh orang yang datang dari dunia orang mati tapi kemudian tunggu dulu ambil contoh ini ya kalau mau bicara tentang surga yang paling pas bicara tentang surga itu kan hanya yang pernah tinggal di surga lalu datang ke dunia dan yang pernah tinggal di surga kemudian melihat surga karena tinggal di surga datang ke dunia lalu bercerita tentang surga kan hanya Tuhan Yesus dan ketika Tuhan Yesus sudah berbicara tentang surga apakah orang-orang yang mendengarnya juga percaya berikutnya lagi Bapak Ibu ketika kita hidup di dunia kita mengandalkan mata ya kan padahal mata itu bisa dipercaya ya pada waktu tertentu bisa dipercaya pengen melihat mata yang gak bisa dipercaya lepas kaca matanya udah begitu lepas kaca mata udah gak bisa dipercaya gak bisa diandalkan mata ini dan kalau orang berharap melihat kehidupan sesudah kematian dengan mengandalkan mata banyak yang tidak akan terjawab tolong lihat yang ada di belakang Bapak Ibu tanpa nengok yang gak bisa itu kelemahan mata dengan mata ini balik lagi ada expirednya gak bisa diandalkan untuk melihat segala sesuatu Bapak Ibu pernah melihat hujan pernah pernah melihat proses bentuknya hujan belum gak bisa Bapak Ibu pernah minum air kelapa pernah memperhatikan dari mana air kelapa itu datang tolong jelaskan dari mana air kelapa itu datang Bapak Ibu saya sampaikan banyak hal pergiatan dengan hal ini silahkan pertimbangkan sendiri-sendiri begitu Pak jadi kalau kita akan mengatakan yang berbicara tentang surga ya datang dari surga siapa yang datang dari surga ya Yesus dan Lukas Matius Markus berbicara tentang Yesus begitu Pak 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 apakah ada pertanyaan silahkan Bapak Ibu langsung cukup Pak terima kasih Pak ya sama Pak Pak udah kalau enggak ada kita lihat soal yang lain lagi ya tapi nyambung sih jangan berlaku bodoh seperti orang itu tadi ya tapi berlakulah cerde terhadap harta benda kayak siapa kayak di bab 16 ayat 1 sampai 9 dan Bapak Ibu kita gunakan ilmu matematika sedikit ya silahkan ke bab 16 dari ayat 1 Yesus berkata kepada murid-muridnya perumpamaan ya ini ya ada seorang kaya yang mempunyai seorang pendahara berarti kan orang kaya punya pendahara ini orang kaya beneran cuma punya pendahara sendiri kepadanya disampaikan tuduhan bahwa pendahara itu menghamburkan miliknya jadi Bapak Ibu kepada Tuhan itu disampaikan kabar pendaharamu itu sudah menghamburkan milikmu menghamburkannya bagaimana tidak diceritakan ya lalu ia memanggil pendahara itu dan berkata kepadanya apakah yang ku dengar tentang engkau berilah pertanggungan jawab atas urusanmu sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai pendahara jelas kan Tuhan minta pendahara itu memberikan pertanggung jawaban kenapa kamu tidak boleh lagi kerja di sini itu namanya apa kalau di urusan akutansi orang mau resign mau dipecat harus mempertanggung jawabkan semuanya ada istilah khusus apa enggak enggak tahu saya saya enggak tahu membuat laporan sehingga siap di audit kita LPJ clearance clearance yes oh iya dan sampai di sini jadi pendahara itu menghamburkan harta tuannya diceritakan tapi kemudian dia Tuhan itu percaya memang dia sudah mengamburkan maka dia akan dipecat nah karena dipecat maka dia tidak boleh tinggal di situ enggak boleh bekerja di situ lagi karena itu harus di buat clearance gitu ya jadi semuanya diserahkan kepada tuannya lalu habis itu dia akan harus pergi meninggalkan rumah tuannya kata pendahara itu di dalam hatinya apakah yang harus aku perbuat tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai pendahara apa yang harus aku perbuat aku dipecat dari jabatan pendahara mencengkul enggak dapat enggak bisa mengumis malu nah ini kalimat berikutnya aku tahu apa yang harus aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatan sebagai pendahara ada orang yang akan menempung aku di rumah mereka jadi begitu dia dipecat lalu kan enggak boleh tinggal di rumah tuannya lalu harus tinggal di mana dia berpikir bagaimana caranya supaya setelah dia meninggalkan rumah tuannya ada yang mau menampung dia nah ini masalah si pendahara jadi dia memikirkan apa yang harus dilakukan supaya nanti dia punya tempat untuk tinggal tapi ini belum dipecat ya dia masih pendahara lalu yang memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya bapak ibu ini pekerjaan pendahara di zaman dulu bukan seperti sekarang jadi pendahara dalam hal ini itu dipercaya untuk mengelola uang tuannya jadi bukan sekedar mencatat keluar masuknya uang bukan dipercaya untuk mengelola maka dia bisa menghamburkan uang tapi kali ini dia tidak menghamburkan tapi dia berpikir bagaimana caranya supaya ada yang menampung dia nanti dia panggil orang-orang yang utang kepada tuannya kalau surat utang itu yang pegang siapa? yang meminjam atau yang meminjami kreditornya ya kreditor itu yang meminjami kalau yang minjam debitor kelihatan kalau saya jarang utang enggak saya memang tidak tahu istilah-istilah ekonomi begini pelajaran aku tansi itu buat saya berat tapi sekarang lihat ya katanya kepada yang pertama ini kepada orang pertama yang utang kepada tuannya berapa utangmu kepada tuanku jawabnya jawab orang itu seratus tempayan minyak lalu katanya kata bendahara itu kepada orang yang berhutang seratus tempayan minyak ini surat hutangmu berarti dia memberikan surat hutang yang dia pegang ya kemudian menyerahkannya kepada orang yang berhutang seratus tempayan minyak itu ini surat hutangmu duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga 50 tempayan itu artinya hutangnya didiskon kan ya hutang kok didiskon gak cocok lagi istilahnya hutangnya 100 tempayan ini surat hutangnya kamu pegang buat surat yang baru berapa 50 jadi hutangnya dipotong berapa persen ini potongan 50 seneng dong surat hutang hutang 100 tempayan dibilang hutangnya mau tinggal 50 dan penghabusan hutang pengurangan hutang itu rupanya hal yang biasa dilakukan di zaman dulu Bapak-Ibu ingat perumpamaan tentang pengampunan segala hutang hutangnya dilunaskan itu itu hal yang rupanya biasa dikerjakan dulu jadi orang pertama ini oleh bendahara ini dikurangi hutangnya sebanyak 50 persen dengan kata lain Bapak-Ibu si bendahara ini kan berbuat baik kepada orang yang berhutang 100 tempayan seneng dong hutang dipotong 50 persen dia berbuat baik kepada orang ini berikutnya kemudian ia berkata kepada yang kedua dan berapakah hutang menjawab orang itu 100 pikul gandum katanya kepada orang itu ini surat hutang buatlah surang hutang lain 80 pikul jadi orang ini juga dipotong hutang dari 100 pikul gandum tinggal 80 pikul jadi dengan melakukan dua hal ini memotong hutang orang yang berhutang 100 tempayan minyak menjadi 50 100 pikul gandum menjadi 80 bendahara itu berbuat baik kepada dua orang ini tujuannya apa berbuat baik ingat yang dipikirkan di empat aku tahu apa yang akan aku berbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku ada orang yang menampung aku di rumah mereka dengan berbuat baik memotong hutang dua orang ini nanti setelah dipecat gak tinggal di rumah Tuhan lagi maka orang itu bisa pergi kepada orang ini dan ditampung satu gagal atau satu gak mau terima masih ada yang lain nah Bapak Ibu perhatikan sekarang ke ayat delapan lalu Tuhan itu memuji pendahara yang tidak jujur itu jangan dititik disitu ya kalau membacanya Tuhan itu memuji pendahara yang tidak jujur itu maka yang dipuji adalah ketidakjujurannya iya Tuhan itu memuji pendahara yang tidak jujur itu karena ini alasan memuji ia telah bertindak dengan cerdik cerdiknya bagaimana ia memotong hutang supaya orang yang dipotong hutangnya tadi mau menampung dia itu cerdiknya itu yang membuat dipuji bukan tidak jujurnya baik saya ajak Bapak Ibu untuk melihat hal yang mirip dengan ini semoga menjadi lebih gampang dimengerti silahkan ke Jakobus bab 2 surat Jakobus bab 2 Jakobus bab 2 lihat ke ayat 25 dan bukankah demikian juga rahat pelajur itu dibenarkan karena perbuatan perbuatannya nah kalau Bapak Ibu membacanya sampai disini perbuatannya apa nanti aneh kalau membacanya dititik sampai disitu padahal itu kan baru koma rahat pelancur itu dibenarkan karena perbuatan perbuatannya yaitu ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya lalu menolong mereka melalui jalan yang lain jadi rahat dibenarkan kenapa karena dia menolong mata-mata Israel pendahara itu dipuji kenapa dia bertindak cerdi nah begitu maksudnya baik Bapak Ibu sampai disini peruntamanya bisa dipahami atau belum ini dulu ini kita belum masuk tentang urusan menggunakan harta pendahnya Yakubus 2 berapa tadi Pak 25 Yakubus 2 ayat 25 Bapak Ibu Ternyata gampang juga kan Nah Bapak Ibu yang harus ingat baca yang ditulis bukan baca yang dipikiran Yak silahkan Pak ini berarti bendahara yang cerdik tapi curang gitu ya Pak curangnya dimana korupsi dimana korupsinya korupsinya dimana korupsi itu mengambil yang bukan haknya untuk diri sendiri untuk korupsi utang utang seratus ini lima puluh berarti Pak Seto ini merugikan yang rugi kan yang punya itu si bangsawan itu yang punya duit nah yang kita perlu perhatikan bendahara bendahara tugasnya bukan mencatat bendahara adalah orang yang dipercaya untuk mengelola harta harta tuannya dipercaya untuk mengelola kesalahan dia lihat ingat tadi ya ayat 1 menghamburkan miliknya tapi ini gak diceritakan dan kemudian Bapak Ibu selama dia belum dipecat masih ada di dalam posisi bendahara dia punya wawenang untuk mengelola nah kemudian Bapak Ibu tunggu dulu pernah gak mengatakan ada orang yang hutang kepada Bapak Ibu 1 juta lalu mengatakan kembalin 500 saja pernah begitu atau bisa begitu pernah bisa tapi tapi itu kan uang sendiri uang saya sendiri iya tapi Ibu perhatikan kalimat bendahara bukan mencatat keluar masuknya uang bendahara adalah orang yang dipercaya untuk mengelola dipercaya istilah dengan sekarang kenapa bendahara sekarang mencatat nah saya sudah menyampaikan saya ulang-ulang kalimat itu jangan berpikir bendahara seperti bendahara sekarang beda dia bukan buddha juga dia bekerja nah itu memang ya tunggu dulu yang ada di pikiran kita bendahara tugasnya begini ini duit tuannya kalau bendahara itu berlaku tidak benar tunggu dulu apakah bisa muncul ayat 8 ayat 8 apa yang dikatakan disitu tuannya memuji kenapa tuannya memuji karena cerdik ya itu memberi diskon kalau bendahara itu korupsi terus apalagi apalagi gitu tadi tuannya gak akan memuji dong nolah akan mengatakan sesuatu yang lain begitu kan iya berarti bendahara itu pinter mencari kawan karena memberi diskon ya itu siapa yang gak seneng hutangnya dipotong jadi selama dia menjadi bendahara dia punya kuasa untuk mengelola oh kayak mengelola saham jaman sekarang ya pak kenapa kayak mengelola saham jaman sekarang ya pak turun naik saya gak begitu paham tapi ibu begini aja ibu punya satu orang udah urus semuanya mau dikelola mau dikembangkan bagaimana terserah udah bayangkan begitu itu yang memang tidak ada orang seperti itu mungkin gak ada orang seperti itu sekarang ya jadi tuannya itu cuma ya gak gak bingung mau investasi dimana mau ngapain gak bingung diserahkan kepada pendahara ini intinya suruh jadi anak dunia yang cerdas gitu gak saya tahu saya tidak pernah menggunakan kata inti dan saya gak ngerti intinya nanti kalau saya sebut inti seluruh Alkitab kita gak belajar lagi karena inti dari seluruh Alkitab ini cuma lima huruf K A S I H itu inti semua udah tapi kita belajar begitu lalu kan gak ngerti apa-apa maka saya tidak akan pernah menggunakan Bapak-Ibu bisa mengingat kalau membahas perikup apakah saya pernah mengatakan intinya gak pernah karena apa perikup yang sama ketika dibicarakan seperti ini itu di hati dan pikiran Bapak-Ibu bisa berkembang sendiri hidup di dalam pikiran dan hati Bapak-Ibu sendiri tanpa Bapak-Ibu harus mengingat dan kita tidak mungkin kalau bicara tentang inti lalu kita menemukan satu kalimat atau satu pokok lalu dimasukkan dalam pikiran kita mengingat nah kita tidak menggunakan cara seperti itu nah perkara arti atau makna dari perumbamaan tunggu dulu karena apa ini tadi saya sampaikan karena memperhatikan perikup ini kan seringkali disalah mengerti kan pendara di pikiran kita itu seperti pendara parogi atau pendara lingkungan atau pendara partai gitu ya bukan tidak bisa dibandingkan dengan pendara yang kita pahami sekarang jadi saya mengajak Bapak-Ibu memperhatikan ini tadi karena ya ini harus diklarifikasi dulu dan ingat pendara ini dipuji bukan karena tidak jujur bukan karena ketidakjujurannya ketika menggamburkan uang tapi dia dipuji karena kecerdikannya nah sekarang begini saja saya pakai kata yang sinis ya saya bicara pakai kata yang sinis sekarang bapak ibu ada kan yang umurnya sudah di atas 60 ada kan ya ada saya mau bertanya bapak ibu itu orang berdosa atau bukan berdosa pastilah tapi saya mengatakan saya belajar banyak dari bapak ibu yang pendosa itu belajar apa rendah hati gimana ayo bapak ibu mengaku saya juga ngakuin sama saja bapak ibu orang berdosa tapi saya belajar rendah hati dari bapak ibu jadi saya belajar rendah hati dari pendosa iya bukan pendosanya yang saya pelajari tapi rendah hati rendah hati bagaimana gak usah ngomong terus dicengurin kayak gini buka lenggar rendah hati masa dengerin dari sisi usia bapak ibu yang saya sebut umur tadi itu kan jauh lebih tua dari saya disuruh luka kita buka buka kalau rendah hati iya kan ilmunya beda Kak Seto terserah ibu mau ngomong apa yang jelas saya lihat rendah hati tunggu dulu belum tentu juga ada orang yang berani mengatakan ilmu saya segini ilmu ini enggak belum tentu sebelum kamu lahir saya udah baca kitab saya pernah dengar ada yang begitu bicara ke saya tapi bapak ibu belum pernah mengatakan begitu atau mau bilang begitu ya gak apa-apa juga ya itu tadi jadi bendah hati ini tidak jujur ya tapi dia berlaku cerdik rahab itu pelacur tapi dia menolong bapak ibu orang berdosa tapi rendah hati lu geho sama kalau yang saya omongkan serius itu ya saya belajar rendah hati beneran itu ya saya gak bohong kadang-kadang kan ketemu juga kalau pas di kelas terutama ya itu membuka alkitab aja sulit dan bapak ibu kadang-kadang mulai menjauhi huruf kan ya coba lihat kalau umur bertambah bukunya gimana kalau baca dijauhin gini kan jauh menjauh tapi ketika diminta buka buka kalau gak rendah hati gak akan lakukan bukan rendah hati penurut tapi saya akan tetap mengatakan yang sepositif ini dan saya hanya melihat itu jadi saya tetap mengatakan saya melihat kerendahan hati bapak ibu gitu dan saya akan tetap mengatakan yang sama itu memangnya ada yang gak gitu ada suruh buka alkitab tangan tetap apa namanya tangannya di silang di dada itu namanya suruh buka tetap gak mau suruh buka ini tetap gak mau seolah-olah bukan saya menuduh tapi kan kelihatan ini seolah-olah alkitab ada di memorinya akhirnya ketemu ayat-ayat yang belum pernah didengar bingung ada yang gak rendah hati tapi yang saya lihat makanya saya beruntung sekali saya belajar yang seperti itu sekarang lanjut baru sekarang ke kalimat berikutnya sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang bingung baca ini berikutnya dan aku berkata ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur mamonnya yang gak jujur ya supaya jika mamon tidak dapat menolong lagi kamu diterima dalam kemah abadi nah yang tolong diperhatikan yang ayat 9 dulu saja pendahara itu punya target punya tujuan dia ada yang menampung dia nanti waktu yang dia miliki terbatas sekali sebentar lagi dia mau dipecat dan dia harus mempertanggungjawabkan semuanya menggunakan waktu mempunang menggunakan wawonang yang sudah tinggal sebentar lagi dia miliki tapi dia punya tujuan yaitu ada yang menampung dia orang-orang yang percaya kepada Yesus tujuannya adalah kemah abadi tujuannya itu adalah masuk dalam kemah abadi sekarang ada di dunia bagaimana caranya supaya setelah hidup di dunia ini selesai para pengikut Yesus bisa masuk dalam kemah abadi caranya gunakan mamon mamon itu apa karena mamon itu sama dengan harta mamon itu sama dengan uang tapi kemudian Bapak Ibu begini kata mamon yang berarti harta atau uang kemudian dijadikan nama kayak nama dewa tapi prinsipnya sudah ada saja gunakan uangmu gunakan hartamu untuk apa untuk menyelamatkan diri supaya kamu bisa masuk ke dalam kemah abadi caranya ikat persahabatan dengan mamon itu melakukan yang baik dengan menggunakan mamonmu mamon itu enggak jujur iya mamon itu enggak jujur kok enggak jujur emang mamon bisa menipu mamon kan diam saja iya diam saja tapi menipu itu tunggu dulu Bapak Ibu sudah bosan atau belum nyari duit belum bosan masa bosan nyari duit ya itu nanti malah dituduh lagi bosan hidup kalau udah begitu nanti tapi tunggu dulu ini Bapak Ibu pernah enggak mengalami atau merasakan harta itu jadi tujuan jangan bilang sekarang loh ya tapi dalam perjalanan hidup pernah atau tidak mengalami merasakan saya melakukan semua ini tujuannya adalah saya supaya saya punya saya punya harta pernah saya yang ajar kita buji aja pernah 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 orientasi cukup cukup ya cuman kemudian pertanyaan berikutnya ini sudah pertanyaan yang sudah sudah pertanyaan yang salah ini uang itu tujuan atau sarana 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 tapi ketika saya melihat uang sebagai tujuan saat itulah saya tertipu itu yang dimaksudkan mamon itu enggak jujur mamon itu menipu mamon itu sarana tapi seringkali membuat orang berpikir dia adalah tujuan tapi di sini dalam perempuan ini dikatakan gunakan mamonmu untuk melakukan ya tindakan yang bisa membawa kamu diterima dalam kemah yang abadi dan dalam hal ini orang diingatkan belajarlah cerdik seperti bendahara itu dan banyak kok yang cerdik-cerdik kayak gitu tapi perhatikan kecerdikannya lalu belajar dari pengalaman tentang bendahara ini tadi ya maka perhatikan punya tujuan tujuannya jelas bukan mamon tujuannya tapi tujuannya adalah kemah abadi mamon menjadi sarana di sini dan Bapak Ibu ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu karena kita belajar ya dan kemudian nanti jangan sampai kita kan udah belajar malam ini kayak gini ini mana duitmu saya bantuin maka itu bukan begitu juga ini urusan sendiri-sendiri kita jadi yang menjadi sangat penting itu adalah bagaimana kita di dalam diri kita mengingat memperhatikan mengarahkan hidup pada tujuan akhir itu dan kemudian selama masih ada waktu di dunia kita berpikir berlaku dengan cerdik supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kemah yang abadi itu baik Bapak Ibu ini yang kita bisa pelajari pada malam hari ini Pak Eka gak usah pakai refleksi sudah ajak semua untuk refleksi sepanjang kita diskusi begitu Bapak Ibu terima kasih terima kasih banyak Pak Sikol untuk pengajaran pada malam hari ini semoga kita menjadi pribadi yang terdijak dalam menggunakan harta kita untuk menuju ke tema abadi dan Bapak Ibu kita akan melanjutkan kelas ini Senin depan 4 Oktober 2021 jadi tetap stay tune bersama dengan kami di channel ini bersama dengan KKS Blok B Jakarta Selatan dan kelas pada malam hari ini sudah selesai dan sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini kita akan tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pak Roy silakan Pak Roy baik Bapak Ibu mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah Bapak yang maha kasih puji syukur dan terima kasih Bapak untuk pertemuan malam ini yang sudah memberikan kami pemahaman yang meneguhkan melalui pengajaran Pak Seto untuk mampu memilah-milah apa yang menjadi sesungguhnya menjadi sarana dari apa yang kami berikan dan bagaimana sarana itu seharusnya mampu kami gunakan untuk memuliakan dan semoga apa yang sudah kami terima ini bukan hanya tinggal di dalam pemikiran tapi mampu kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami dalam penjiaran kami di kehidupan ini Bapak itu berkatilah Bapak Pak Seto untuk karya pengajarannya keluarga besar dan kami semua dan juga mereka yang belum dapat hadir bahwa pertemuan demi pertemuan seharusnya semakin meneguhkan kami yang rindu untuk semakin memahami apa yang menjadikan tidakmu melalui firman-firman Bapak sebentar lagi kami akan menyelesaikan pertemuan ini akan meninggalkan webinar ini Bapak berkatilah semua panit yang sudah mempersiapkan Bapak doa syukur dan permohonan ini kami persembahkan kepada-Mu Bapak demi Kristus putramu Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan dikauh dalam perseputuan roh kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa Amin dalam Bapak dan putra dan roh kudus Amin Terima kasih Pak Seto Terima kasih Pak Seto Terima kasih Pak Seto Semuanya Terima kasih Pak Seto